Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu kembali bersama saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil Kali ini kita akan belajar tentang cerita pendek Anak-anak, sukakah kalian membaca cerpen? Wow hebat, dengan membaca cerpen memang kita akan mendapatkan hiburan dan juga pengetahuan atau pendidikan Nah yang perlu kalian ketahui, kalian harus pandai-pandai memilih bahan bacaan terutama cerpen yang bersifat mendidik ya Anak-anak, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek Nah sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang cerpen, perlu kalian ketahui apa sih pengertian dari cerpen? Cerpen adalah karya sastra berbentuk perosa yang mengisahkan sepenggal hidup tokoh yang mengalami peristiwa kehidupan penuh konflik Tokoh dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib Cerpen merupakan suatu bentuk perosa naratif fiktif Artinya cerita yang berupa rekaan atau hayalan dari pengarang Cerpen cenderung singkat, padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novella atau novel Cerpen biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10 ribu kata atau kurang dari 10 halaman Selanjutnya, yang perlu kalian pelajari dari materi tentang cerpen ini adalah struktur cerpen atau bagian-bagian dari cerpen Apa saja struktur cerpen itu? Yang pertama struktur cerpen adalah abstrak, kemudian orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda Anak-anak, sekarang perlu kalian ketahui satu demi satu bagian-bagian atau struktur dari cerpen tadi Yang pertama adalah abstrak Abstrak termasuk struktur cerpen di awal cerita Abstrak merupakan gambaran awal dari cerita Pada bagian ini, pengarang menjelaskan ringkasan atau inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi rangkaian cerita yang akan dialami oleh tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Abstrak bersifat opsional pada cerpen, artinya boleh ada atau boleh juga tidak Agar kalian lebih jelas tentang abstrak, berikut adalah contoh abstrak yang diambilkan dari penggalan cerpen Mereka tertawa bersama Mereka, para pengumpul batu, memang pandai bergembira dengan cara mentertawakan diri mereka sendiri Dan karyamin tidak ikut tertawa, melainkan cukup tersenyum Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu atau terhadap licinya tanjakan Pagi itu, senyum karyamin pun menjadi tanda kemenangan atas perutnya yang sudah mulai melilit dan matanya yang berkunang-kunang Anak-anak, struktur cerpen yang kedua adalah orientasi Pada bagian orientasi, pengarang menggambarkan latar cerita baik itu suasana, tempat maupun waktu yang terjadi dalam cerita Nah, berikut adalah contoh orientasi yang diambilkan dari penggalan cerpen senyum karyamin Karyamin melangkah pelan dan hati-hati Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi dua keranjang batu kali Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin, dibasahi air yang menetes dari tubuh karyamin Dan kawan-kawan yang pulang balik mengangkat batu dari sungai kepangkalan material di atas sana Bagian struktur cerpen yang ketiga adalah komplikasi Pada bagian komplikasi ini berisi mengenai urutan kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat Berbagai kerumitan atau masalah akan muncul pada tahap ini Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini Agar lebih jelas tentang komplikasi Berikut adalah contoh komplikasi yang diambilkan dari penggalan cerpen senyum karyamin Sebelum habis mendaki tanjakan, karyamin mendadak berhenti Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak Maka karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangun Dibayangkan istrinya yang sedang sakit harus menghadap dua penakih bank harian Padahal karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajipannya hari ini Hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan Seperti entah kapan datanya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya Selanjutnya struktur cerpen yang keempat adalah evaluasi Setelah masalah mengalami klimaks atau puncak masalah Selanjutnya akan muncul penyelesaian-penyelesaian yang disebut dengan evaluasi Pada tahap ini mulai terlihat penyelesaian dan pemecahan masalah Nah anak-anak berikut adalah contoh evaluasi Ya kamu memang beling Min Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi Hanya kamu yang belum setor dana uang Afrika Dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana Nah sekarang hari terakhir Aku tak mau lebih lama kau persulit Karyamin mendengar suara napas sendiri Samar-samar Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum Anak-anak struktur cerpen yang kelima adalah resolusi Pada bagian ini pengarang akan memperlihatkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami tokoh Berikut adalah contoh penggalan cerpen yang berupa resolusi Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum Melainkan tertawa keras-keras Demikian keras sehingga mengundang seribu lebah masuk ke telinganya Seribu kunang-kunang masuk ke matanya Lambungnya yang kosong berguncang-guncang Dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terkuling ke lembah Pak Pamong berusaha menahannya Sayang gagal Anak-anak bagian struktur berikutnya adalah koda Koda merupakan struktur teks cerpen yang paling akhir Koda adalah nilai-nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah teks cerpen Koda dalam cerpen bersifat opsional Sama seperti abstrak Artinya boleh ada, boleh juga tidak Berikut adalah contoh koda yang diambil dari penggalan cerpen pohon keramat Satu hal yang pasti Kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam Agar alam lebih bersahabat dengan kita Pohon memang keramat Harus dihargai Dihormati Dijaga Dipelihara Tanpa pohon Bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita Bah jaya sakti Mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu Kakek benar Banyak orang yang cuma merasa pintar Padahal tidak Anak-anak demikian pembelajaran kita kali ini tentang cerpen Khususnya tentang struktur cerpen Mudah-mudahan kalian bisa memahami Dan bisa mengetahui bagian-bagian atau struktur dari cerpen dengan tepat Terima kasih Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh